Sampai jumpa di video selanjutnya Produser Sandiwara Radio Tutur Tinular, Sanggar Cerita, Cerita untuk Anak-Anak dalam rekaman audio kaset, dan Suli Suara Dan sejak 2016 berkembang di bidang penyediaan fasilitas interaksi seperti ruang kantor, pertemuan, co-working space, dan studio rekaman interaktif untuk kebutuhan rekaman audio visual Sejak 11 Mei 2020, studio Sanggar PraTV memulai program tayangan interaktif live streaming melalui Zoom dan Youtube Untuk menyembatani berbagai pihak baik individual dan jejaring network untuk saling berinteraksi secara aktif dengan interaktif melalui program yang kami beri nama PILS PraTV interaktif live streaming PILS lahir di tengah wabah pandemi COVID-19 Menjadi wadah berinteraksi semua pihak tanpa batas apapun yang digagas oleh Stefanus Rizal dan Romo Rudianto SJ Tagline kami adalah PILS Nusantara memanggil kita Seluruh tayangan sejak 11 Mei dapat diakses melalui Youtube Sanggar PraTV PILS Nusantara memanggil kita PILS Nusantara memanggil kita Ini habis di aku puntur sama dokter Fredy Duh rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya Eh pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu Enak pinggangnya langsung enak Saya menjalankan terapi bersama dokter Fredy sebanyak 5 kali Dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan Yaitu 1 kg pertama di minggu pertama Lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak 5 kali Berat badan saya yang awal mulanya 59 kg Sekarang menjadi 52 kg Dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar Ya selamat siang PraTVian di Zoom maupun di Youtube channel Kita ketemu lagi pada acara PILS PraTV Interactive Live Streaming Dalam Fredy's Journal Enggak terasa ya sudah kamis lagi Dan pada siang hari ini kami seperti biasa akan belajar sehat bersama dokter Fredy Dan di studio sudah ada bersama kita dokter Fredy Halo Fred selamat siang Halo Pak Rizal halo PraTVian semua selamat siang Selamat siang sehat ya Sehat puji Tuhan Walaupun covid ini makin meningkat dan sebagainya Jadi para Fredy's Journal harap menjaga kesehatan ya Karena ini variannya katanya lebih tinggi lagi ini Lebih baik ini lagi Dan oke siang hari ini kita akan membahas akupuntur untuk carpal tunnel syndrome Atau biasa disebut CTS ya Nah kita akan berbicara dan kita akan belajar bersama-sama Apa sih CTS ini ya kan dengan dokter Fredy Oke baik maka jangan lupa ya nanti di akhir acara bagi yang aktif bertanya Akan mendapatkan free apa namanya Apa namanya Fred? Satu kali sesi akupuntur Ya akan mendapatkan satu kali untuk sesi akupuntur Kalau tiba-tiba saya blank Ini ciri-ciri CTS kali ya Oke ya jadi jangan lupa baik Anda yang di Youtube maupun di Zoom ini Dan kalau ingin bertanya silakan nanti menulis saya di kolom chat Seperti biasa atau langsung bertanya dengan dokter Fredy sendiri ya Oleh karena itu kita mulai saja mungkin kita perlu tahu Apa sih itu CTS itu? Nah Fred apa itu CTS? Ini kayaknya bagi otak saya juga sesuatu yang ini nih Apa namanya yang asing Nah mungkin dapat dijelaskan Fred Ya betul Baik Ko Rizal dan Pratifian semua Mungkin boleh tolong sambil dibuka slide-nya Nah jadi sambil menunggu saya jelaskan dulu Jadi CTS memang kalau di masyarakat awam itu gak terlalu banyak terdengar istilahnya CTS itu singkatan Seperti tadi sudah dikatakan oleh Ko Rizal Jadi CTS itu adalah Karpal Tunnel Syndrome Atau bahasa Indonesia-nya itu dapat dilihat di slide Itu STK Sindroma Terowongan Karpal Itu bahasa Indonesia-nya Gitu ya Jadi Karpal Tunnel Syndrome sama Sindroma Terowongan Karpal itu hal yang sama CTS, STK itu hal yang sama Satu Inggris, satu Indonesia Gitu ya Nah untuk menjawab apa itu sih sebenarnya STK Kita perlu belajar dulu nih anatominya nih Jadi yang disebut CTS atau STK Gitu ya Itu adalah masalah pada tangan kita Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri Gitu Jadi bukan menimpa apa ya Kaki, bukan menimpa kepala, bukan menimpa badan gitu Bukan, tapi spesifik pada tangan kita Gitu Nah jadi Di dalam tangan kita Ini gak ada gambar ya Di slide ini ada gambar tangan kita Mulai dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari kita Nah kalau misalnya kita ambil gambar yang sebelah kiri dulu Itu Itu gambar tangan itu dipotong dan dilihat gitu ya Nah itu di bagian bawahnya itu adalah tulang-tulang tuh Ya di bagian bawah itu ada tulang-tulang Itu namanya Karpal Bones Gitu ya Itu Karpal Bones itu adalah tulang-tulang dari pergelangan tangan kita Jadi ini lokasinya di pergelangan tangan Nativian semua Pergelangan tangan Nah itu Karpal Bones yang bagian bawah Nah lalu ke bagian atas gitu ya Itu ada yang namanya tendon tuh Yang warnanya apa itu ya Abu-abu atau biru Biru apa tuh, biru nevi itu Biru muda gitu ya Iya, biru muda itu Nah itu namanya tendon gitu ya Tendon itu adalah bagian dari otot yang berhubungan ke tulang Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan antara tulang dengan otot Itu namanya tendon Gitu Makanya dia bisa bergerak Nah jadi itu ada ligamennya Nah lalu di bagian tengah Ini yang penting Jadi ada yang namanya median nerve Ya, nerve itu kan saraf Jadi saraf median gitu ya Atau bahasa latinnya atau bahasa kedokterannya saraf medianus Nervus medianus gitu ya Nah itu saraf median Nah ini yang penting Jadi masalah di CTS Masalah di STK Karpal tunnel syndrome Atau sindroma terowongan karpal Itu masalah di saraf medianus ini Di saraf median ini Gitu Nah perlu teman-teman Bapak Ibu Prativian lihat juga Di sini bahwa saraf medianus Atau saraf median itu Letaknya itu tuh seperti terowongan di dalam Gitu Ya Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawahnya itu tuh Selalu ada barang yang lain Jadi itu yang namanya karpal tunnel Tunnel itu kan terowongan ya Nah jadi saraf medianus itu berjalan Di pergelangan tangan kita itu Seperti berjalan di dalam sebuah terowongan Gitu Namanya terowongan karpal Gitu ya Dan kalau ada masalah pada saraf medianus ini Saraf median ini Itulah yang dinamakan dengan karpal tunnel syndrome Sindroma terowongan karpal Gitu Nah lalu bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan Itu Itu Bagian mana sih yang disebut karpal tunnel syndrome Itu pada pergelangan tangannya Di pada pergelangan tangan itu Dapat kita lihat Itu yang tulisan kedua dari bawah Itu ada yang namanya median nerve Nah itu sama tuh Median nerve yang digambar kiri Maupun gambar kanan Itu median nerve-nya sama Gitu ya Di situ juga ada tendon Ada pembungkusnya Shade-nya gitu ya Ada ligamennya Seperti tadi di gambar sebelah kiri Nah itu si saraf medianus Pada gambar sebelah kanan itu Kelihatan jelas bahwa dia melalui sebuah terowongan Gitu Jadi dia di bawahnya si ligamen Di bawahnya si jaringan ikat Begitu Ya Nah itu yang warnanya kuning-kuning itu Sarafnya Saraf medianus Saraf ya Saraf betul Nah yang warnanya putih-putih gitu ya Itu ligamennya itu Transverse carpal ligamen Gitu ya Pada gambar sebelah kanan Nah jadi kalau misalnya Si saraf medianus ini terjepit Gitu ya Terjepit ketekan gitu Nah itu yang disebut dengan CTS atau carpal tunnel syndrome Begitu kok Riza Oke 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 Jadi yang disebut terowongan ini Yang transfer carpal ligamen ini ya Betul Betul Si transverse carpal ligamen itu adalah salah satu Bukan satu-satunya ya Salah satu penyusun daripada terowongannya tadi Terowongan di pergelangan tangan kita Luar biasa ya Ini bisa bermasalah ya Bisa dan kasusnya banyak kok Riza Jadi walaupun Istilahnya agak asing Didengar di telinga kita gitu ya Tapi kasus seperti ini tuh Cukup banyak nih kok Riza Makanya diangkat menjadi salah satu topik Pada Freedish Journal Oke kalau begitu Kira-kira orang yang mengenami CTS ini apa sih Gejala-gejala yang mereka alamin Nah gejalanya mungkin boleh digeser ke slide berikutnya Gejalanya ada banyak kok Riza Ada beberapa Jadi Ke slide berikutnya itu Nah ini jadi sign and symptom Jadi gejalanya itu adalah seperti ini Yang jelas pasti kalau misalnya saraf itu ketekan Pasti ada rasa nyeri Jadi painnya itu bisa pada mulai pergelangan tangannya Karena kan lokasinya di pergelangan tangan ya Mulai dari rasa nyeri di pergelangan tangan Nah terus karena dia masalahnya adalah di saraf Dia akan ada rasa menjalar juga Jadi painnya itu rasa nyerinya gak cuma di pergelangan tangan Tapi juga bisa sampai ke telapak tangan kita Gitu Ya ini kita bicara bisa tangan kanan bisa tangan kiri Ataupun keduanya gitu ya Jadi bukan khusus tangan yang aktif aja gitu Enggak Enggak mesti Oke Jadi bisa tangan kanan bisa tangan kiri bisa keduanya Gitu Nah terus yang berikutnya lagi adalah Ya itu tadi yang tengah tadi bisa sampai ke dalam pergelangan tangan kita Bisa sampai ke jari-jari kita Nah terus abis itu kalau misalnya pergelangan tangan kita-kita bengkokkan Kita tekuk gitu ya Bisa tekuk ke dalam bisa keluar bisa ke samping kanan kiri gitu Nah itu juga sakitnya akan bertambah Atau mungkin yang tadinya gak sakit mulai muncul sakit ketika pergelangan tangannya itu dibengkokkan Gitu ya Jadi yang pertama itu rasa nyeri pada pergelangan tangan sampai ke telapak tangan bahkan sampai ke jari-jari Yang kedua rasa nyerinya itu bisa memberat pada saat malam hari Gitu dibandingkan pada siang hari Ya Nah terus yang ketiga itu mungkin boleh di zoom Yang gambar sebelah kanan Nah itu ya Bagi bawah lagi Nah ini ya Jadi ada juga ada rasa terbakar gitu Jadi selain ada rasa nyeri Itu juga ada burning sensation Jadi ada rasa terbakar khususnya Di bagian jari telunjuk maupun jari tengah Gitu Karena itu yang dipersarafi oleh si saraf medianus tadi Yang kejepit tadi Yang ada di dalam terowongan karpal tadi Gitu Nah terus gejala berikutnya boleh digeser ke sebelah kiri Gitu Nah juga selain ada rasa sakit Itu juga ada muncul rasa kelemahan Gitu Nah ini yang membuat kadang-kadang Kalau si pasien terkena CTS Itu megang barang, megang gelas, megang cangkir Itu suka jatuh Itu suka jatuh Karena udah dipegang Karena dia lemes dia jatuh Seperti orang gak ada tenaga gitu ya Betul Tapi gak ada tenaganya itu gak seluruh badan Cuma khusus di pergelangan tangan ke ujung Nah terus gambar yang di bagian bawahnya lagi Itu ada seperti Kalau kita melakukan kegiatan Itu ada rasa seperti kesetrum listrik gitu Kho Riza Nah itu juga Bisa termelisinya di bagian pergelangan ya Iya Di pergelangan tangan Sampai ke ujung-ujung jari Oh gitu Sampai ke ujung-ujung jari Jadi ada yang pergelangan tangan doang Kalau misalnya dia belum berat gitu ya Derajatnya masih ringan Masih belum berat Dia biasanya terlokalisir Terlokalisasi di pergelangan tangan Tapi kalau udah derajat yang lebih advance lagi Itu dia akan menjalarnya sampai ke pergelangan Sampai ke telapak tangan Bahkan kalau advance lagi Dia akan berlanjut ke ujung-ujung jari Oke Gitu Jadi itu semua gejala-gejala daripada CTS ini Jadi mulai dari rasa nyeri Rasa kesemutan Terus rasa kesetrum listrik Sampai pada kelemahan Pada pergelangan tangan Maupun ke telapak tangan kita Maupun jari-jari Begitu kok Rizal gejalanya Apakah gejala-gejala ini selalu menetap Atau muncul sewaktu-waktu Jadi misalnya kayak saya gitu ya Saya beberapa kali sering merasa semutan Tapi di suatu masa ketika pergi ke tempat lain gitu ya Apalagi menyentuh yang namanya bahan stainless Tiba-tiba jari tangan saya ujungnya nyetrum Gitu Tapi kan gak setiap kali Sewaktu-waktu munculnya Nah Apakah ini yang sewaktu-waktu itu juga dapat disebut sebagai CTS? Nah jadi kalau CTS gejalanya itu memang Gak selalu harus terus-terusan ada Kho Rizal temperativian Jadi memang Kadang ada yang muncul Terus hilang Ada yang muncul terus hilang Semakin parah derajatnya Semakin advance derajatnya Dia akan semakin rutin Semakin sering Semakin menetap Begitu kok Rizal Jadi Kalau misalnya dia derajatnya masih ringan Dia akan muncul sekali-sekali kok Rizal Dia akan muncul sekali-sekali Nah tapi kalau derajatnya sudah berat Sudah lebih parah Dia bisa terus-terusan Jadi gak ada Gak ada fase gak sakitnya Gak ada fase gak kesemutannya Gak ada fase gak apa Gak lemesnya gitu Gak ada Itu akan berlanjut terus tuh Terus sepanjang hari Sepanjang waktu Akan berasa terus Begitu Dan khususnya malam hari Dia akan semakin memberat Jadi si carpal tunnel syndrome ini Adalah jepitan ya Jadi terowongan Kan saraf itu berjalan Di dalam sebuah terowongan tadi ya Nah terowongannya itu Menjepit si sarafnya Nah itu yang mengakibatkan Gejala ini semua Jadi kalau misalnya Jepitannya sudah parah Dia akan terjepit terus gitu kok Rizal Dan gejalanya akan muncul terus Iya, iya, iya Oh begitu ya Nah ini Dokter Sherry bilang nih Saya yang ngalami beberapa tahun yang lalu Tapi cuma jari tengah doang Ini kok lucu ya Cuma jari tengah doang Ini gara-gara dokter Sherry Sering pakai jari tengah Atau gimana dok? Emang ada gitu Dokter Freddy Cuma salah satu jari Yang kena ngalamin carpal syndrome ini Betul, ada Jadi memang di pergelangan tangan kita Yang nervous medianus ini Dia akan mempersarafi Tiga jari kok Rizal Terutama tiga jari Yaitu jari tengah Jari telunjuk Sama jari jempol Gitu ya Terutama itu Tapi gak terlepas juga Kalau ada jepitan Atau carpal tunnel syndrome Jari manis Atau jari kelingking Itu juga akan ikut Ada pengaruhnya Tapi ini biasanya Gak selalu sering Yang sering itu adalah Tiga jari Jari jempol Jari telunjuk Jari tengah Karena nervous medianus utamanya Itu mempersarafi Itu mempersarafi Tiga jari ini Gitu Jadi bisa tiga-tiganya Bisa cuma salah satu jari Di antara ketiga tadi Oke Oke Tadi disebutkan Gejala-gejala Orang yang mengalami CTS Nah Apakah kita dapat Mengatakan Menyimpulkan bahwa Seseorang mengalami CTS Itu kalau Cuma mengalami Salah satu Gejala Atau seluruh gejala tadi Mulai dari Perih Sampai panas Nyeri Cuma salah satu Kita disebut Itu mereka mengalami CTS Sebenarnya Mulai dari Salah satunya aja Kok Rizal Jadi salah satunya aja Udah muncul Kita udah mulai Curiga atau berpikir Ini jangan-jangan CTS atau bukan ya Gitu Nah tapi biasanya Kalau misalnya Pasien-pasien Baru mengalami Satu kali Satu jari aja Atau enggak Baru sekali-sekali muncul Mereka tuh Biasanya belum-belum Ngeh Belum sadar gitu Kok Rizal Jadi mengalami Ini Oh yaudah Biarin aja Ini mungkin gak apa-apa Gitu ya Nah jadi Mereka cenderung Biasanya gak Mencari pengobatan dulu Gak berobat dulu Nah biasanya Pasien-pasien yang dateng Itu biasanya Udah tiga-tiganya kena Atau bahkan Lima-limanya pun kena Dan biasanya Gejalanya itu udah Mungkin Hampir semuanya Ada semua Kok Rizal Nah itu Biasanya pasien Baru berobat tuh Oh oke Tadi kan sebelum Dokter Freddy dateng Dokter Freddy tuh Tadi ngomong Bahwa minggu lalu Kalau gak salah Jempolnya Ya kemarin ya Jempolnya tuh Udah gak bisa Nyeri Sakit dan sebagainya Gitu Terus saya tanya Kenapa dok Ya udah tua Gitu Apa betul Yang CTS ini Hanya dialamin oleh Orang-orang tua Atau bagaimana Enggak Jadi sebenarnya CTS itu Gak hanya pada orang-orang tua Niko Rizal dan Pratifian Jadi CTS ini Banyakan Itu adalah pada orang-orang Yang sudah Aktif kegiatannya Jadi kalau pada anak-anak Memang jarang Ya Tapi Mulai dari remaja Mulai dia Apa Aktif Misalnya nyari tugas Belajar Pakai komputer Pakai laptop Main gadget Nah itu Udah mulai muncul Gejala-gejala CTS Dan bahkan Gejala CTS itu Berlanjut tuh Jadi mulai dari remaja Mulai dari Dewasa Dewasa muda Sampai pada Lansia Nah itu semua Bisa terjadi Memang pada anak-anak Jarang Karena pada anak-anak Itu Kita kan belum Ngerjain apa-apa Pakai laptop Pakai Mungkin anak SD Gak tau Kalau sekarang Anak SD pada Ngerjain pakai laptop Pakai komputer Gak Atau pada anak SD Main gadget-gadgetan Gak Saya kurang tau Tapi kalau Biasanya remaja Mulai muncul Itu gejalanya Karena aktivitas Gitu Oke Jadi dia gak pandang usia Lebih pada aktivitas Betul Utamanya adalah aktivitas Mereka CTS ini Gak terlalu Pengaruh pada usia Walaupun memang Kalau dari Apa ya Epidemiologi Itu Pada wanita Itu lebih sering Daripada laki-laki Pada yang Usia dewasa Lebih sering Gitu ya Daripada lansia Maupun Remaja Gitu Kalau dari Statistik Seperti itu Ya 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 Jadi kalau denger ini Saya merasa Kayaknya pernah Melalamin itu Kalau misal Saya ingat banget Beberapa Minggu lalu ya Itu jempol saya Itu bisa kaku Banget gitu Bisa nyeri Gitu Sakit Nah Pertanyaan saya CTS ini berbahaya Apa enggak sih sebenarnya Bagi hidup seseorang Berbahaya dalam arti Dia akan Mengancam nyawa Jelas tidak ya Karena kan dia Lokasinya kan di tangan ya Jadi dia bukan Seperti stroke Bukan seperti penyakit jantung Dan sebagainya Bukan Dia Lokasinya itu adalah Di pergelangan tangan Sampai ke ujung-ujung jari Jadi kalau disebut Berbahaya dalam artian Mengancam nyawa Jelas tidak Nah tapi Kalau misalnya Dia dalam arti Bahwa kalau misalnya Dia didiamkan Dia akan berlanjut terus Progresif penyakitnya Dan kalau misalnya Sudah parah Sudah parah Itu Kalau mau sembuh total Harus operasi Kalau didiamkan Jadi jepitannya Terowongannya tadi itu Dipotong Jepitannya tadi itu Dipotong Dibuka Nah makanya Saraf medianus tadi Sudah tidak kejepit lagi Karena kan terowongannya Sudah dipotong Sudah kebuka Jadi kalau Operasi itu Prosedurnya seperti itu Dia dipotong Dia dibuka Si ligamennya tadi Sehingga si Saraf medianus Yang di dalam terowongan tadi Itu sudah tidak kejepit lagi Sudah bebas Nah tapi efeknya apa Kalau di operasi Pasien-pasien yang sudah di operasi Itu mengaku bahwa Ada muncul kelemahan Di tangannya Jadi kekuatannya itu Tidak sama Seperti yang Sebelum di operasi Sebelum terkena penyakit Kekuatannya beda Nah kalau kita bicara Bahwa terowongan menjepit Saraf-saraf itu Berarti Untuk pencegahannya Apa sih yang seharusnya Yang dapat kita sampaikan Kepada peraktifian Supaya Orang tidak mengalami CTS yang berkepanjangan Apa yang harus Kira-kira dilakukan Nah sebelum menjawab itu Kita perlu tahu dulu nih Penyebabnya apa nih CTS itu ya Mungkin boleh tolong dibuka Slide-nya Jadi penyebabnya Penyebabnya Carpal Tunnel Syndrome Atau CTS ini Sebenarnya ada beberapa Nah disini disebutkan bahwa Wanita itu sebenarnya Sampai tiga kali lipat Lebih sering Daripada laki-laki Menderita Carpal Tunnel Syndrome Nah yang kedua adalah Kebanyakan itu adalah Hasil daripada Pekerjaan kita Ya Pekerjaan kita Mau dia Apa Murid sekolah Mahasiswa Maupun orang yang sudah bekerja Gitu Nah yang ketiga Itu Aktifitas yang memerlukan Gerakan yang kontinu Gerakan tangan yang kontinu Penggunaan tangan yang kontinu Yang terus-terusan Gitu Kalau misalnya kayak pemain bola Ya dia pakai kaki Kan jarang ya Mengalami Carpal Tunnel Syndrome Tapi Pekerjaan-pekerjaan yang Banyak menggunakan Tangan kita secara kontinu Secara terus-terusan Nah ini banyak nih Carpal Tunnel Syndrome Gitu Nah Yang berikutnya lagi adalah Gerakan-gerakan yang repetitif Yang diulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang Gitu Ya Nah Nanti contohnya saya kasih tau Di akhir Nah terus yang berikutnya lagi adalah Gerakan yang Terlalu lama Dia Membengkokkan si pergelangan tangan kita Gitu ya Jadi terlalu lama dibengkokkan Mau ke bawah Maupun ke atas gitu Maupun ke samping Dibengkokkan lama Nah itu juga bisa Menyebabkan CTS ini Nah lalu yang berikutnya adalah Aktivitas yang banyak menggenggam Ya Yang banyak melakukan Genggaman-genggaman Menggunakan jari-jari Nah itu juga Apa Menyebabkan si CTS ini Nah lalu Pekerjaan-pekerjaan Yang menggunakan tekanan Banyak-banyak menekan Banyak-banyak menekan Nah Yang berikutnya adalah trauma Misalnya pernah kecelakaan Atau enggak pernah Apa ya Pernah Kena potong kaca Atau kena potong pisau Gitu-gitu Nah itu Itu juga beresiko Terjadinya CTS Yang berikutnya lagi adalah Fraktur Fraktur itu adalah patah tulang Jadi patah tulang pada pergelangan tangan Kayak tadi di gambar Yang di slide pertama tadi Itu kan ada gambar Bahwa di pergelangan tangan kita itu Dasarnya adalah tulang-tulang Banyak sekali Karpal bones-nya gitu kan Banyak sekali Tulang-tulang pergelangan tangan kita Nah itu kalau terjadi Pernah terjadi patah tulang Di daerah situ Itu juga Beresiko menyebabkan CTS ini Lalu vibration Jadi pekerjaan-pekerjaan Atau aktivitas-aktivitas Yang menimbulkan getaran Khususnya pada tangan kita Gitu Nah Kita mulai contohnya Dok contohnya apa sih Yang pertama adalah Orang-orang yang sering pakai komputer Kau Rizal Komputer ataupun laptop ya Pekerjaannya Banyak yang menggunakan komputer Atau laptop Ini diambil contoh data entry Gitu Data entry Nah biasanya Orang yang melakukan pekerjaan Pakai komputer atau laptop itu Tangannya itu tidak ergonomis Kelapak tangan kita itu Tidak ergonomis Tidak lurus Biasanya dibengkokin tuh Kalau dilihat dari samping itu Agak dibengkokin gitu Nah itu Itu yang beresiko terjadinya CTS tadi Karena gerakannya sudah repetitif Mencet-mencet keyboard gitu ya Repetitif Nah juga tangannya dibengkokkan Fleksi tadi Ya Begitu tangannya itu dibengkokkan Nah itu juga resiko terjadinya CTS Makanya Orang-orang yang sering menggunakan komputer Sering menggunakan laptop Sering Ngetik-ngetik keyboard gitu Nah itu beresiko terjadi CTS Contoh lain adalah Meat cutters Jadi Pemotong daging Orang yang kerjanya misalnya Koki Atau enggak Asisten koki gitu ya Yang sukanya motong-motong Motong-motong Berulang-ulang gitu ya Nah itu juga resiko terjadinya CTS Nah terus apalagi misalnya Construction worker gitu ya Orang yang suka pakai Tukang-tukang Orang yang suka pakai bor gitu ya Bor buat di aspal Maupun bor buat di dinding gitu Nah itu kan getaran tuh Dan kita memegang Gripping Ya Menggenggam Dan itu Apa Menimbulkan kekuatan Jadi butuh pressure gitu kan Kita perlu neken itu ke tembok Kita perlu neken itu ke aspal gitu Nah itu juga resiko terjadinya CTS Lalu yang berikutnya lagi adalah Musician Jadi Pemain musik Gitu Ya Pemain musik kan selalu Banyak menggunakan Apa ya Menggunakan tangan Menggunakan jari-jari Baik dia main piano Main organ Main apa lagi Misalnya main gitar Main apa Seruling gitu Misalnya Trompet gitu Nah itu Banyak menggunakan Tangan kita Dan itu gerakannya repetitif tuh Diulang-ulang kan Mencetnya berulang-ulang Dan dia mungkin ada Pergelangan tangannya Suka dibengkokin Dan dia ada getaran juga Gitu misalnya Dan dia butuh penekanan disitu Tuts-tuts piano Tuts organ Maupun Kalau misalnya apa tuh Trompet atau seruling gitu kan Juga perlu ditekan tuh Biola gitu ya Biola gitu Perlu neken senarnya gitu kan Kalau gitar atau biola gitu Nah jadi Pekerjaan-pekerjaan ini Ini banyak Nah tapi apakah cuma terbatas pada Ini ternyata tidak Kenapa wanita bisa lebih sering Tiga kali daripada laki-laki Karena Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga pun Juga berkontribusi terhadap Carpal tunnel syndrome ini Kalau risul temperatifian Jadi contohnya Misalnya banyak gerakan yang memutar Misalnya buka-buka kaleng Ya Atau misalnya Meres Meres kain pel Meres kain lap gitu ya Gerakan yang repetitif Butuh penekanan Butuh gripping gitu Nah itu Yang menyebabkan wanita itu Kebanyakan sampai Tiga kali lipat Lebih sering daripada laki-laki Jadi pekerjaan rumah pun Juga bisa Membuat CTS Nah jadi kalau ditanya Bagaimana cara mencegahnya Cara mencegahnya sebenarnya Kalau misalnya Pekerjaan-pekerjaan ini Tidak bisa dihindari Sering-sering lah Lakukan stretching Lakukan latihan Nah latihannya apa Nanti mungkin akan dibahas Di slide-slide di akhir nanti Oke Jangan terlalu lama Menggunakan tangan Menggunakan Pergelangan tangan Tanpa ada stretching Tanpa ada istirahat Gitu Ya Jadi gerakan yang repetitif Itu juga harus dihindari Jadi Jangan terus-terusan Butuh selang-seling Dengan istirahat Dengan stretching Stretching di pergelangan tangan Ya 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 Betul Karena dari Ini kalau baca kayak begini Ya kan ya Penyebab-penyebabnya Kan membuat takut ya Seakan-akan kita Nggak bisa kerja Nggak bisa olahraga Betul nggak Padahal disitu dikatakan Bahwa Olahraga yang misalnya Mengenggam Atau yang sering Kontinyu Seperti bulu tangkis Tenis meja Bisa-bisa orang takut Nanti olahraga Betul ya Betul Betul Freddy udah katakan Bahwa ternyata ada Cara membuat ini Supaya tidak menjadi Apa namanya CTS Gitu ya Oke good Kalau orang main badminton kan suka dikibas-kibasin tuh tangannya tuh kalau Rizal Nah betul Digoyang-goyangin ya Digerak-gerakin Oh itu ternyata salah satu bagian dari peregangan juga ya Betul Untuk dilemasin Dilemaskan Berarti orang-orang yang anak-anak juga kita perlu ajarin ya Ketika mereka mungkin Belajar Walking apa Belajar dari rumah Pake komputer Mereka mesti juga kita ajarin untuk Belajar ini ya Istirahat Peregangan Gitu kali ya Betul Nah ini mulai dari Sejak pandemi COVID ini kan Banyak orang yang belajar dari rumah Banyak orang yang bekerja dari rumah ya Khorizal Betul Dan angka CTS ini naik nih Khorizal Hmm Wow Angka kejadian CTS ini naik Iya Oke Oke Nah sekarang Kalau orang terlanjur Sudah kena CTS nih Ya kan Nah saya nggak tahu nih Kalau yang dulu-dulu Kalau Freddy ngomong kan Bahwa semua beberapa penyakit Ada levelnya Gitu ya Nah kalau CTS nih ada levelnya Ada sih Terus Kalau misalnya ada Itu pengobatannya gimana Sebenarnya Sebenarnya kalau misalnya dibagi Menjadi grading-gradingnya Begitu ya CTS sampai sekarang Belum-belum Belum ditemukan Khorizal Saya belum ketemu Ada pembagian grading Grade 1, 2, 3, 4 Atau lebih Untuk CTS itu Sampai sekarang Belum ada Gitu Jadi Murni karena jepitan itu Gitu Dan Derajat keparahannya Biasa kita lihat Dari berapa lamanya Dia sudah terkena Gitu ya Baru datang berobat Dan Sampai sejauh mana Gejala itu muncul Kalau dia baru Sekali-sekali aja Tentu Berbeda tingkat keparahannya Daripada Orang yang Sepanjang hari Ada gejala Kalau dia Gejalanya cuma Di satu jari doang Tentu beda Tingkat keparahannya Dengan orang yang Sudah kena 3 jari Atau bahkan 5 jari Atau gejalanya Baru muncul Kesemutan doang Tentu berbeda Kalau misalnya Dia sudah ada kelemahan Sudah ada sakit Sudah ada kesemutan Sudah ada kesetrum listrik Itu semua gejalanya Sudah lengkap semua Tentu beda Tingkat keparahannya Oke Kalau untuk Grediknya Belum ada Khorizal Grediknya belum ada ya Nah Tadi kan Dikatakan Mbak Freddy Bahwa Salah satu Gambaran Orang mengalami CTS itu Nyeri Kayak kebakan Nyetrum Nah Saya tertarik Dengan kata Kesemutan Sebenarnya Kesemutan itu Apa sih Sebenarnya Karena Gini Ada juga Orang kesemutan Di kaki Ya kan Gitu Atau bagian Badan yang lain Tapi saya baru tahu Bahwa salah satu Ciri khas Orang CTS itu Adalah kesemutan Nah Boleh dijelasin Gak Betul Ini pertanyaan juga Banyak nih Khorizal Jadi ini pertanyaan bagus Jadi banyak pasien Yang suka menanyakan Hal ini Dok Kesemutan itu Apa sih kok Bisa kerasa kesemutan Nah jadi Kesemutan itu Basicnya Itu adalah Pada dua macam Organ kita Yang pertama Adalah pembuluh darah Yang kedua Adalah saraf Gitu Ya Jadi kalau misalnya Masalahnya di pembuluh darah Dia bisa merasakan Kesemutan Kalau dia ada masalah Di sarafnya Dia juga bisa Merasakan kesemutan Atau di keduanya Gabungan itu juga Si pasien juga bisa Merasakan kesemutan Gitu Jadi contohnya Misalnya Yang simple Kalau kita duduk Bersila terlalu lama Kakinya ditekuk Lututnya ditekuk Gitu kan Kalau Bersilanya terlalu lama Mungkin satu jam Atau lebih Gitu kan Kaki kita kan Udah mulai kesemutan Nah tapi Apakah itu ada masalah Di sarafnya Kan enggak Itu adalah contoh Masalahnya di pembuluh darah Karena Pembuluh darah Di lutut kita Itu ditekuk Gitu Ditukuk Dan diteken Gitu ya Karena kalau kita bersila Kan biasanya di lantai ya Bukan di kursi kan Nah jadi Biasanya di lantai Kita bersila Jadi lutut kita ditekuk Dan itu kita neken lantai Gitu Kalau di Bangku kan Biasanya ada sofanya Ada busanya Gitu ya Ada busanya gitu Jadi ada bantalannya Nah tapi kalau di lantai Kan itu keras Nah jadi Kalau misalnya Dia duduk bersila Dia kesemutan Itu biasanya Masalahnya di pembuluh darah Yang keteken Jadi aliran darahnya Tidak lancar Ke arah situ Ya Makanya itu yang Mengakibatkan kesemutan Dan pada saat kita berdiri lagi Atau lutut kita diluruskan lagi Nah itu Aliran darahnya Sudah mulai lancar tuh Biasanya kesemutannya Makin berat tuh Serrrr Makin berat Gitu Nah itu Masalah di pembuluh darah Yang kedua Misalnya ada masalah Di saraf Contohnya ya Kayak CTS ini CTS ini adalah masalahnya Di saraf Bukan di pembuluh darah Gitu Contoh lain misalnya Oh saraf kejepit Yang beberapa episode Fredis Journal yang lalu Pernah dibahas juga kan Saraf terjepit yang di punggung Nah itu salah satunya Juga mengakibatkan kesemutan Sampai menjalar ke paha Sampai ke kaki Betis gitu Nah itu Itu juga masalahnya adalah Di saraf Karena ada jepitan Di sarafnya Gitu Itu bukan masalah di pembuluh darah Gitu Tapi ada contoh Gabungan keduanya Masalah di pembuluh darah Iya Masalah di saraf Iya Contohnya apa? Contohnya pada diabetes Gitu Kita juga pernah ngebahas juga kan Aku punggung tur untuk diabetes Di Freddy's Journal Gak tau mungkin yang awal-awal Gitu ya Nah itu Itu juga ada kesemutan Tapi masalahnya di dua Masalahnya di pembuluh darah Karena gula darahnya tinggi kan Yang berikutnya juga ada Masalah di sarafnya Jadi itu masalah gabungan Dari pembuluh darah sama saraf Contohnya kayak diabetes tadi Hmm Gitu Jadi bisa karena masalah pembuluh darah bisa Masalah saraf bisa Masalah keduanya gabungan Itu juga bisa Jadi intinya kesemutan itu adalah Perledaran darah gak lancar Gitu ya Kalau yang masalah di pembuluh darah Iya Perledaran darah gak lancar Tapi kalau masalahnya di saraf Pembuluh darahnya lancar kok Riza Hmm Gitu Pembuluh darahnya lancar Tapi masalahnya ada di sarafnya Oke Nah sekarang Masih bicara tentang kesemutan nih Bagaimana kita tahu Kesemutan karena orang bilang Ini kalau kesemutan Kekurangan vitamin B katanya Gitu ya Nah bagaimana kita tahu Kesemutan gara-gara Kekurangan vitamin B Atau kesemutan gara-gara CTS Sebenarnya kalau misalnya Gejalanya agak kabur ya Gejalanya gak murni Kayak tadi gitu ya Memang itu menjadi pertanyaan Cara yang paling gampang adalah Yaudah coba aja minum vitamin B Hmm Coba aja minum vitamin B Gitu kan Kalau misalnya jangka pendek Gak akan ada efek Overdosis gimana-gimana kok Jadi coba aja minum vitamin B Kalau misalnya gejalanya itu ringan Atau membaik gitu ya Menjadi ringan atau gak Membaik gitu Atau bahkan sembuh Nah itu berarti ada kemungkinan Penyebabnya adalah Kekurangan vitamin B Oke Gitu Nah tapi setelah minum vitamin B Misalnya dia Membaik walaupun hanya sedikit Nah tapi begitu efek Vitamin B-nya habis Dia muncul lagi Balik lagi Atau bahkan gak ada perubahan Sama sekali Nah kemungkinan besar itu Karena CTS Bukan karena kekurangan vitamin B Karena CTS ya Oke Ya benar-benar Karena ini kan perlu Diketahui ya Karena jangan-jangan Kita salah ngambil kesimpulan Gitu kan Ya Memang vitamin B juga bisa bikin kesemutan Bener kok Rizal Kekurangan vitamin B bisa bikin kesemutan Iya Oke Cuman Kalau misalnya sampai sekarang Ada orang yang mengkonstruksi vitamin B setiap hari itu Gak apa-apa ya Atau ada efeknya Kalau efek jangka pendek tentu gak ada masalah ya Semua vitamin itu Kalau jangka pendek itu gak ada masalah Misalnya minum sekali hari ini Besoknya udah stop gitu ya Ya gak ada masalah gitu kan Nah tapi kalau minumnya rutin Jangka panjang Tentu bikin masalah kok Rizal Oke Jadi overdosis Vitamin B Semua vitamin akan bikin masalah Tapi kalau vitamin B overdosis Kedepannya Dia akan menyerang ginjal kok Rizal Karena Vitamin B sama C Itu adalah vitamin-vitamin yang larut air Vitamin B bravo gitu ya B sama C Charlie Nah itu vitamin-vitamin yang larut air Dan dia akan di Tanda kutip ya Di detox Atau dicuci gitu ya Itu diginjal Oke Jadi kalau misalnya kelebihan atau overdosis vitamin B Dalam jangka waktu lama Ginjalnya kerjanya berat Iya Dan akhirnya kalau ginjalnya kerjanya berat Dia kecepatan memprosesnya dia akan menurun Kalau misalnya Bapak Ibu Prativian suka mengecek di laboratorium Itu ada yang namanya laju filtrasi glomerulus Gitu ya Atau bahasa Inggrisnya glomerulus filtration rate GFR gitu ya Glomerulus filtration rate Itu adalah kecepatan ginjal itu untuk mencuci Tanda kutip Oke Kalau misalnya ginjalnya kerjanya berat Lama-lama GFR ini akan turun Gitu Akan turun Nah kalau misalnya turun semua Itu otomatis ginjalnya akan rusak Dan mau nggak mau Hasil akhirnya adalah cuci darah atau cangkok ginjal Gitu Karena Kalau kita periksa darah Itu adalah hasil daripada kedua ginjal Mungkin nanti akan ada yang nanya Dok bukannya ginjal kita ada dua Kalau satu rusak Bukannya masih ada satu lagi Kita masih bisa hidup gitu kan Nah tapi jangan lupa bahwa Kalau kita periksa darah Itu adalah hasil akumulasi Daripada kedua ginjal kita Gitu Jadi kalau GFRnya sudah mulai turun Itu berarti kondisi Kedua-duanya ginjal kita itu juga mulai turun Bukan salah satu doang Oke Gitu Ya Sip Bagus Kalau gitu luar biasa nih Kita jadi lebih tahu Nah sekarang pertanyaannya Kalau kita bicara akupuntur ya Apakah ada bukti ilmiah Yang menyatakan akupuntur itu Memang dapat Dilakukan untuk orang-orang yang mengalami CTS Boleh Boleh tolong dibuka slide-nya Sebenarnya banyak kok Rizal Bukti penelitian ilmiahnya Karena CTS ini Walaupun asing di telinga masyarakat umum Tapi kan kasusnya banyak ya Dan ini bukan kasus baru Beda kayak COVID yang baru muncul 2019 Tapi ini CTS ini sudah lama sebenarnya Penyakit ini sudah lama Cuma istilah CTSnya itu Masih asing di tengah masyarakat Kalau di kalangan dunia medis ini CTS ini bukan hal yang baru lagi Udah sering berhadapan Mungkin hampir tiap hari Akan ada kasus CTS Nah jadi ini judulnya Mungkin nanti Bapak Ibu Teman-teman perhatian bisa Kalau mau lengkapnya Jurnal lengkapnya Penelitian lengkapnya Bisa dicari di internet Judulnya ini Acupuncture in Treatment of Carpal Tunnel Syndrome Gitu ya Ini Randomized Control Trial Study Jadi ini penelitian yang kedua terbaik Gitu ya Kedua terbaik Itu RCT Kalau yang paling baik itu kan Adalah meta-analisis ya Meta-analisis dan systematic review Itu penelitian yang ranking 1 terbaik Dia mengumpulkan penelitian-penelitian RCT Di seluruh dunia Dikumpulkan lalu dibahas Nah kalau ini adalah penelitian RCT-nya Jadi ini penelitian yang kedua terbaik Levelnya kedua terbaik Nah disini dapat kita lihat Ini saya berikan kotakan warna merah Mungkin boleh tolong di zoom Yang kotakan warna merah Di bagian bawah Nah ini Jadi ini saya ambil konklusinya aja Jadi our findings indicated That the acupuncture can improve Jadi akupunktur itu dapat memperbaiki Overall subjective symptom Dari carpal tunnel symptom tadi Jadi bisa berguna Efektif untuk carpal tunnel syndrome And could be adopted in comprehensive care programs In these patients Jadi sebenarnya akupunktur Untuk CTS itu sebenarnya dari dulu Itu sudah disarankan untuk Dimasukkan ke dalam Apa ya Bisa dikatakan SOP lah SOP dalam dunia kedokteran Dalam dunia medis Gitu Ya Karena apa? Karena pengobatan CTS Yang konvensional Itu biasanya itu ada dua Yang pertama adalah Suntik Gitu ya Suntik gitu ya Yang disuntikin obat-obatan Ke pergelangan tangannya tadi Kedalam terowongannya tadi Kedalam terowongan carpal tadi Disuntikin obat gitu Supaya Peradangannya itu mengecil Ya Itu pertama Disuntikin itu Ya Pergelangan tangannya disuntikin Yang kedua adalah operasi tadi Seperti saya bilang Si terowongannya tadi itu Jaringan ikatnya dipotong Dibuka Sehingga Saraf medianusnya lagi Saraf medianusnya tidak terjepit lagi Gitu Gak ada jepitan lagi Nah itu pengobatan konvensional itu Dua itu Nah tapi Di penelitian Itu sudah disarankan Bahwa akupunktur itu Hasilnya bagus Untuk CTS Dan disarankan Untuk dimasukin Kedalam SOP Gitu Jadi gak cuma dua lagi Sekarang modalitasnya Gak cuma suntik Gak cuma operasi Tapi akupunktur juga sebagai Opsi ketiga Untuk terapi CTS ini Nah ini penelitian ya Kok Rizal Oh luar biasa ya Jadi memang Sangat dianjurkan juga ya Orang-orang mengalami CTS ini ya Oke Kalau begitu Nah ini Ada pertanyaan lagi nih Jadi Kalau misalnya akupunktur Memang dapat Membantu penyembuhan CTS Bagian tubuh mana sih Sebenarnya yang ditusuk Nah tapi Jangan dijawab dulu Fred Karena ada yang lewat dulu ya Kita tunggu dulu Oke Pratifian Kita akan lanjut Predis jurnal tentang CTS Setelah yang satu ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati M.K. merupakan Kepanjangan dari M Yang berarti menata Dan K Yang artinya keluarga Meli Kiong dan Budi Manggoh Menyadari betul Bahwa peran keluarga Sebagai sel terkecil Sebuah negara Harus dikuatkan Untuk itu Berdasarkan praktek-praktek Pengasuhan anak yang baik Dari Meli Kiong Dan bagaimana Membangun hubungan keluarga Dengan anggota keluarga Seperti pasangan Orang tua Mitra kerja Anak Sampai ke tetangga Akhirnya disarikan oleh Budi Manggoh Sebagai parenting yang berkonsep Yang diberi nama Mindful Parenting M.K. Harapan Meli Kiong dan Budi Manggoh Yaitu agar Mindful Parenting Bisa menjadi DNA Setiap orang tua Dalam keluarga Maka Meli Kiong sangat aktif Mensosialisasikan Kemasyarakat Mengenai Mindful Parenting M.K. Lewat buku-buku yang beliau tulis Seminar-seminar Dan di masa pandemi ini Lewat webinar yang diadakan Melalui Zoom Namun Meli Kiong merasa tidak cukup Hanya belajar dari seminar Atau workshop Untuk itu Beliau membangun sebuah komunitas Menata keluarga Dengan tujuan Semakin banyak orang tua Yang mau terlibat Dan berubah Tidak sampai disitu saja Meli Kiong juga aktif Menyuarakan Mindful Parenting Sampai ke tingkat kementerian Dan berhasil menjadi mitra kerja BKKBN Kemendikbud Kemensos Dan PMK Bahkan baru-baru ini Beliau juga menjadi Salah satu anggota staff ahli Mewakili agama Buddha Besar harapan Meli Kiong dan Budi Manggoh Agar komunitas MK Dapat semakin meluas Dan semakin menggaung Mindful Parenting Sehingga Mindful Parenting ini Dapat tercapai Keseluruh masyarakat Agar menciptakan Masyarakat Indonesia Yang lebih mindful Dan lebih berkualitas Ya, Kreativian kita kembali lagi Acara Pils Freddy's Journal Dan siang hari ini kita bicara Akupuntur untuk Carpal Tunnel Syndrome Atau CTS Tadi kita Sebelum Ada yang lewat Kita bicara Bagaimana pencegahannya Bagaimana penyebabnya Nah sekarang Kita bicara Akupunturnya Bagi para Kreativian yang pernah mengalami Atau pernah mengalami gejala-gejala Silahkan bertanya Gorizel ke Fris ya Gorizel yang ke Fris Saya masih dengar yang Dr. Freddy Bomong Gorizel kamu yang ke ini nih Internetnya mungkin Kesenggol tuh Kena Carpal Tunnel Syndrome Terima kasih Hilang suaranya Mau saya isi video Bapak Yang awal tadi Kita ulangin lagi Iya boleh Sambil nunggu kok Risa Cuman Risa kok Yang gak kedengeran Iya Banyak dosanya kali Amin Gitu Gitu Yang Gitu Yang ini habis di akupuntur sama dokter Fredy rasanya pertama sih sakit ya pinggangnya eh pas ditusuk itu ada perubahannya itu langsung gitu enak pinggangnya langsung enak saya menjalankan terapi bersama dokter Fredy sebanyak lima kali dan pada minggu pertama saya mengalami penurunan berat badan yang signifikan yaitu satu kilo pertama di minggu pertama lalu setelah saya menjalani terapi sebanyak lima kali berat badan saya yang awal mulanya 59 kg sekarang menjadi 52 kg dan bonusnya adalah sel telur saya sudah semakin membesar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai siang nah ini aku MC sementara aku opi maaf belum bisa on kamera karena sinyal internet agak jelek disini Pak Rizalnya kebetulan internetnya sedang off jadi belum dapat on kembali nah sambil menunggu Pak Rizal ini dok ada pertanyaan nih dari youtube Michael Harri ya Haris tanya dok saya sudah dua tahun ini konsumsi B kompleks dan C dari sun kiss ya bagaimana sebaiknya mengkonsumsi itu halo halo suaranya gak ada loh suaranya gak ada dokter Freddy sorry suaranya udah tes udah tes oke siap udah ya Pak Michael ya jadi sebenarnya perlu dicari tahu dulu ya Pak Michael kenapa sudah dua tahun mengkonsumsi vitamin B dan C rutin itu kenapa karena karena kalau misalnya ada dasar yang mendasarinya ada penyakit-penyakit yang mendasari yang membutuhkan seseorang minum mengkonsumsi vitamin B dan C rutin gitu ya kalau memang ada dasar yang mendasarinya sebenarnya gak masalah apa apa Pak Michael nah tapi kalau misalnya hanya untuk menjaga kesehatan sebenarnya tidak ada penyakit yang mendasarinya gitu ya nah sebaiknya saran saya itu jangan tiap hari Pak Michael karena mengkonsumsi vitamin B dan C tiap hari selama dua tahun atau bahkan lebih itu bisa mengakibatkan kayak topik bahasan Friedrich Journal yang kemarin yang pertama adalah ketergantungan jadi pada saat seseorang mengkonsumsi vitamin B dan C dalam dalam jumlah yang tinggi dalam dosis yang tinggi dan dalam waktu yang lama jangka waktu yang lama pada saat seseorang itu men-stop memberhentikan vitaminnya itu secara tiba-tiba entah karena dia lupa beli kehabisan di rumah sehingga tidak dapat mengkonsumsi vitamin B dan C nah akhirnya dia akan badannya itu akan membutuhkan akan tanda kutip nagih gitu nah itu yang pertama yang kedua jangan lupa bahwa vitamin B dan C itu adalah vitamin-vitamin yang larut air sehingga dia akan di tadi ya di tanda kutip di detox di detoxifikasi atau dicuci itu di dalam ginjal kita nah dan itu akan membebani ginjal kita gitu jadi kalau misalnya untuk untuk menjaga kesehatan aja tanpa ada penyakit yang melatar belakangi saran saya jangan tiap hari mungkin seminggu sekali mungkin masih boleh gitu apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang gitu ya mungkin seminggu sekali masih diperbolehkan tapi jangan tiap hari kenapa jangan tiap hari karena kita ambil contoh misalnya vitamin C deh Pak Michael vitamin C kebutuhan orang dewasa normal itu tidak sampai 100 miligram ya perharinya ya mungkin sekitar 90-an saya gak lupa sekitar 92 apa 95 tapi yang jelas udah pasti tidak mencapai 100 miligram perhari gitu nah sementara vitamin-vitamin C yang ada di pasaran gitu bapak kalau misalnya cari di toko obat ataupun apotek itu ada yang dosisnya sampai 250 sampai 500 bahkan sampai 1000 miligram nah kalau tiap hari minum 1000 gitu ya nah lama-lama kelebihannya itu akan dibuang melalui ginjal melalui pipis melalui urin gitu dan itu akan membani ginjal kita gitu nah jadinya yang yang kebutuhan yang 90 miligram lebih sedikit tadi itu perharinya itu sebenarnya sudah ada yang tercukupi melalui makanan kita apalagi kalau misalnya Bapak Michael itu rutin makan sayur rutin makan buah sebenarnya vitamin C dari luar suplemen itu tidak dibutuhkan lagi gitu tapi kalau misalnya memang jarang makan buah jarang makan sayur-sayuran gitu mungkin seminggu sekali masih boleh Pak Michael jadi itu jawabannya ya ya sorry ada lagi satu Pak Michael lagi nih dok jadi kalau minyak ikan dan magnesium citrat apakah boleh tiap hari dok nah sama tadi jawabannya magnesium citrat maupun minyak ikan itu balik lagi apakah ada latar belakang penyakit yang mendasarinya misalnya apa ya misalnya ambil contoh sakit jantung misalnya ya ada latar belakang sakit jantung sehingga minum minyak ikan terus ya untuk meningkatkan lemak yang baik ya HDL gitu ya nah itu masih masih boleh tiap hari tapi kalau misalnya tidak ada latar belakang yang mendasarinya tidak ada penyakit-penyakit sebelumnya hanya untuk menjaga saja menjaga kesehatan itu juga sebaiknya jangan tiap hari gitu magnesium pun juga sama magnesium itu bukan vitamin tapi itu masuknya mineral gitu ya jadi vitamin sama mineral itu dua hal yang berbeda gitu ya nah mineral itu seperti apa zat besi itu juga mineral seperti apa natrium, klorida, magnesium nah itu semua mineral semua nah itu juga kalau kelebihan itu juga gak boleh karena dia akan ditumpuk di dalam badan kita gak bisa keluar gitu jadi kalau misalnya tidak ada latar belakang penyakit yang mendasarinya saran saya jangan tiap hari tapi mungkin seminggu sekali gitu masih boleh gitu berikan kesempatan badan untuk tanda kutip mencuci sebagai recovery badan kita sendiri gitu karena kalau diminum tiap hari begitu tanpa ada latar belakang yang mendasarinya badan itu akan numpuk menimbulkan ketergantungan dan membebani sistem detoksifikasi di badan kita begitu jawabannya oke oke dok thank you sama-sama oke apakah suara saya sudah terdengar sudah terdengar ko Rizal oke mohon maaf jaringan internet di rumah saya tiba-tiba wop oke terima kasih untuk OP yang tadi membantu menjawab pertanyaan nah sekarang nih melanjutkan nih dok kalau kita bicara kupuntur bagian tubuh mana sih tadi apakah udah dijelasin atau belum ya bagian tubuh mana yang ditusuk itu apakah sudah dijelaskan tadi belum silahkan dok oh iya jadi kalau misalnya kita bicara tentang karpal tanul sintrom bagian tubuh mana sebenarnya yang ditusuk itu iya baik jadi kalau misalnya kita bicara tentang karpal tanul sintrom ataupun CTS ini itu jelas yang pasti ditusuk adalah di sekitar pergelangan tangan kita gitu ya jadi ada di daerah pergelangan tangan kita itu akan ditusuk gitu ya nah terus abis itu di titik-titik lain juga akan ditusuk titik-titik lain fungsinya untuk apa fungsi-fungsinya titik lain itu adalah untuk mengeluarkan hormon ataupun neurotransmitter untuk menurunkan peradangan gitu jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa CTS atau sindroma terowongan karpal atau karpal tanul sindrom itu adalah jepitan di terowongannya tadi jepitan terhadap si nervus medianus atau di saraf median tadi nah sekarang pertanyaannya kenapa bisa kejepit sih apa hubungannya sama aktivitas yang tadi yang repetitif yang banyak getaran-getaran yang banyak melakukan penekanan-penekanan atau yang membengkokkan pergelangan tangan itu kok bisa bikin jepitan nah jawabannya adalah karena aktivitas-aktivitas itu menimbulkan peradangan di saraf medianusnya tadi itu ya di saraf medianusnya terjadi peradangan terjadi peradangan juga di terowongannya tadi sehingga terjadi jepitan ruangannya kan gak bisa makin gede ruangannya kan segitu-segitu aja tapi kalau dia terjadi peradangan dia akan membengkak dia makin gede gitu nah akhirnya terjepit lah itu si saraf-saraf medianus tadi nah makanya titik-titik yang lain titik akupunktur yang lain juga ditusuk juga fungsinya salah satunya adalah menurunkan peradangan tadi gitu menurunkan peradangan tadi fungsinya sebenarnya sama dengan suntikan tadi kalau kita nyuntikin obat itu suntikin obat yang disuntikkan itu juga adalah obat untuk menurunkan radang sehingga jepitannya itu gak terjadi lagi nah fungsi titik akupunktur tadi itu juga sama fungsinya seperti itu menurunkan radang cuma bedanya adalah kita gak pakai obat dari luar gitu kita merangsang neurotransmitter atau zat dari dalam badan sendiri untuk menurunkan radang itu gitu jadi di pergelangan tangan pasti ditusuk di daerah tubuh lain yang fungsinya adalah mengeluarkan zat untuk menurunkan peradangan itu juga akan ditusuk loh Rizal gitu oke baik nah kita ini dulu beralih ke YouTube ada pertanyaan dari Ibu Jovita Utami jari manis tangan kanan saya kalau dibengkokkan terus mau diturunkan kembali sulit seperti nyangkut apakah itu termasuk CTS? ya baik langsung dijawab aja ya kok Rizal ya oke Bu itu sebenarnya bukan CTS ibu itu diagnosisnya itu harus pemeriksaan dulu tapi kalau saya mengira-ngira dari gejalanya itu kemungkinan besar adalah trigger finger ya trigger finger atau jari pelatuk bahasa Indonesia itu jari pelatuk trigger finger gitu ya nah jadi kalau misalnya udah ditekuk gitu ya udah ditekuk itu susah dinaikin lagi mesti dibantu kadang-kadang pakai tangan sebelahnya gitu ya ceklek gitu nah terus abis itu kalau udah lurus itu mau dibengkokkan juga susah tuh jadi ada tahanannya gitu nah terus begitu udah bengkok ceklek gitu lagi nah itu juga gak bisa dilurusin lagi gitu jadi ceklek 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 gitu nah itu itu kalau seperti itu kemungkinan besar itu trigger finger gitu itu bukan CTS itu beda masalahnya disitu bukan pada pergelangan tangannya gitu ya nah tapi pada terowongan di bisa mungkin bisa dilihat di kamera ya pergelangan apa terowongan di telapak tangan kita yang mendekati ke jari gitu ya telapak tangan kita yang mendekati ke jari itu disini juga punya terowongan tadi jadi terowongan itu gak cuma di pergelangan tangan tapi ada juga di tadi di telapak tangan kita di pangkal jari nah itu juga punya terowongan dan masalahnya ibu itu disitu kalau memang trigger finger masalahnya itu disitu dan nanti kalau ditanya apakah akupunktur bisa bermanfaat untuk trigger finger itu bisa sekali bisa sekali gitu bisa sekali jadi sama seperti CTS sama seperti trigger finger akupunktur gak bisa berdiri sendirian jadi ibu itu di rumah PR-nya itu harus latihan PR-nya itu harus latihan jadi gak bisa cuma ngandelin akupunktur sendiri tapi di rumah itu masih apa masih meres-meres masih buka-buka kaleng masih buka apa maju mundur nanti pengobatannya yang dimaksud latihan latihan apa dok maksudnya jadi ada latihan khusus untuk misalnya CTS tadi karena topik kita hari ini CTS gitu sebenernya nanti ada di akhir mungkin bisa nanti ditampilkan di akhir latihan-latihan untuk orang CTS oke gitu jadi selain akupunktur dibantu juga sama latihan oke baik kalau gitu nanti ya bu ya kita tunggu sampai menjelang akhir dokter Fredy akan memberikan tips-tips untuk latihan agar terhindar di CTS nah dari ibu Dian Sri Wahyuni selamat siang dok saya sudah tiga bulan ya tiga jari tangan kiri nyeri dan kaku apakah itu termasuk CTS dan kalau akupunktur kira-kira harus berapa kali silahkan dok ya sebenarnya kemungkinan besar itu juga CTS ibu Dian ya kalau belum diperiksa tentu saya nggak bisa yakin 100% ya karena kan belum diperiksa tapi kalau dengar dari gejalanya kemungkinan besar itu iya CTS ya Carval Tunnel Syndrome apalagi sudah kena tiga jari nggak tahu gejalanya tadi udah lengkap semua muncul atau belum tuh ada kesemutan ada rasa terbakar ada rasa lemes ada rasa seperti tersetrum gitu nah apakah semua gejala itu sudah muncul semua nah kalau misalnya udah kena tiga jari gejalanya muncul semua berarti itu derajatnya cukup parah itu apalagi kalau sudah lama gitu itu derajatnya lumayan parah nah lalu kalau ditanya berapa butuh berapa sesi akupunktur bisa untuk CTS ini sebenarnya dari penusukan pertama dari sesi pertama udah kerasa bedanya ibu jadi nggak perlu nunggu harus berapa 5 kali atau 10 kali dari sesi pertama pun udah akan ada kerasa bedanya gitu nah cuma kalau misalnya mau sembuh 100% gitu ya mau sembuh sempurna itu nanti tergantung dari derajat keparahannya kalau derajatnya masih ringan-ringan aja mungkin 3 kali 4 kali 3 kali lah mungkin nggak usah 4 kali 3 kali aja mungkin udah beres nah tapi kalau derajatnya sudah parah mungkin sampai 10 kali perlunya gitu oke kalau pemeriksaannya berarti nggak perlu bawa apa-apa ya hanya cukup datang aja ya untuk diperiksa kalau memang belum ada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya langsung datang aja bisa nah tapi kadang-kadang ada pasien yang sudah berobat kemana-mana nih udah berobat ke dokter saraf nih paling sering udah berobat ke dokter saraf mungkin ada pemeriksaan gelombang listrik di tangan di telapak tangan kita kita dilihat gelombang listriknya gitu nah itu juga bisa dibawa gitu tapi kalau misalnya memang belum belum kemana-mana gitu ya nggak perlu sengaja periksa dulu ke situ nggak perlu oke ya kalau begitu Bu Dian dan kuncinya coba diperiksa dulu ke dokter freddy ya untuk dilihat bener nggak CTS ya nah ini sebelum Pak Michael kembali lagi bertanya saya mau memberikan kesempatan kepada Ibu Sri dulu silahkan Ibu Sri ingin bertanya kepada dokter freddy terima kasih Pak Rizal kesempatan yang hari tetap dimanfaatkan selamat siang dokter freddy selamat siang Bung Sri ya tadi mengenai CTS itu Ibu Simak kelainannya kelihatannya pada meridian ya dok ya terus apakah benar saya melihatnya ini ada dua meridian yang kena yaitu meridian perikardium dan meridian paru nah pertanyaan saya secara tradisional kan kita selalu menggunakan titik luo ya untuk mengambil kelainan di meridian apakah benar di sini Ibu bisa mengambil titik LIEC atau LU7 dan NEC1 atau PC6 itu yang kedua pertanyaan kemudian yang ketiga apakah dalam kasus CTS ini kita boleh menambahkan kompres nah kompresnya itu hangat apa dingin terima kasih dok ya baik langsung jawab kok Rizal ya silahkan ya baik Ibu Sri terima kasih pertanyaannya jadi betul kalau secara sudut pandang kedokteran timur gitu ya sudut pandang kedokteran timur memang CTS ini mengenai meridian betul yang di tengah ini ada meridian perikardium PC kalau yang sebelah pinggir mendekati ibu jari mendekati jempol itu adalah meridian LU lang paru-paru gitu jadi mengenai 2 meridian itu nah terus pertanyaan kedua apakah boleh ditusuk titik LIEC sama titik NEC1 boleh Ibu bahkan kalau dari sudut kedokteran barat itu PC6 itu juga atau NEC1 itu juga berfungsi untuk merilis dari jepitan tadi merilis untuk terowongannya tadi itu kalau dari kedokteran barat gitu dari kedokteran timur juga sama titiknya adalah PC6 juga ditusuk juga LIEC juga ditusuk juga jadi sebenarnya boleh nah terus abis itu nggak cuma sekedar ditusuk ibu ibu juga perlu diberikan pemanasan juga gitu jadi bukan cuma pakai jarum aja tapi juga diberikan pemanasan moksa gini ya dok moksa dimoksa dimoksa hasilnya juga akan bagus gitu jadi combine gabungan antara jarum dengan pemanasan begitu jadi terus abis itu pertanyaan ketiga tadi itu oh kompres ya nah kalau kompres boleh ibu jadi kompres itu membantu jadi kalau misalnya CTS sama kayak jepitan-jepitan kayak tadi ada pertanyaan dari ibu siapa tadi yang di YouTube itu itu juga ada jepitan di trigger finger tadi kan yang di sini jadi trigger finger maupun CTS gitu itu musuhnya adalah dingin ibu jadi kalau misalnya mau di kompres boleh nah terus kalau misalnya ditanya kompresnya kompres dingin atau kompres hangat bagusan kompres hangat ibu hangat ya iya bagusnya kompres hangat karena dia fungsinya untuk melemaskan gitu melemaskan si ligamen tadi melemaskan si ligamen tadi nah tapi perlu dibantu sama latihan jadi jangan lupa nanti PR-nya untuk si pasien adalah di rumah untuk latihan gitu makasih dok sama-sama ibu Sri oke terima kasih ibu Sri sama-sama nah sekarang nih seperti janji saya tadi pertanyaan Pak Michael nih kalau plantar fasitis bagian mana saja yang ditusuk dokter plantar fasitis itu lokasinya bukan di tangan ya Pak Michael plantar fasitis itu lokasinya di telapak kaki gitu jadi yang sakit itu bukan di telapak tangan tapi lokasinya di kaki jadi kalau di tangan itu diagnosisnya pasti bukan plantar fasitis plantar fasitis itu di telapak kaki sebenarnya ada beberapa cara nih kalau untuk plantar fasitis kalau misalnya Bapak orangnya tahan sakit gitu ya nggak apa-apa lah tahan sakit gitu kan yang penting cepat yang penting jarumnya nggak usah banyak cukup satu jarum Pak plantar fasitis cukup satu jarum gitu cukup satu jarum ditusukkan di telapak kakinya di telapak kakinya yang mengalami rasa sakit yang mengalami plantar fasitis tadi gitu cukup satu jarum nah tapi itu seperti tadi ya itu cukup satu jarum tapi itu sakit jadi kalau misalnya Pak Michael sifatnya nggak apa-apa lah saya tahan kok sakit cukup satu jarum dan itu ditusukkan di telapak kakinya yang sakit tadi itu ya yang terkena plantar fasitis nah tapi kalau misalnya aduh dok saya nggak mau yang sakit-sakit deh nggak apa-apa lama nggak apa-apa jarumnya agak banyak tapi saya nggak mau sakit gitu bisa gitu ditusukkan di titik-titik lain seperti di tangan di kaki gitu ya tapi bukan di telapak kakinya ini tepatnya di kaki kiri tumit iya kaki kiri tumit betul jadi kalau misalnya mau mau cepet dan tahan sakit di situ di tumit kaki kiri itu telapak kaki kiri sakitnya seperti apa dok sakitnya itu seperti kencang seperti tegang gitu loh karena plantar fasitis seperti namanya plantar itu artinya telapak kaki fasitis itu artinya radang pada fasia gitu radang pada fasia nah itu fasialnya itu yang ditusuk gitu dan itu sakit tapi itu lebih cepat dan itu jarumnya cuma satu oh satu 30 menit 30 menit nahan sakit 30 menit ya itu dia tapi sakitnya itu biasa cuma di awal sih oh kita cuma di awal di awal gitu mungkin beberapa menit yang berikutnya sih benernya udah nggak terlalu sakit karena udah mulai mulai lemes di situ karena plantar fasitis itu biasanya tegang tuh tegang kencang ditumit kaki kirinya itu tegang kencang gitu nah itu nanti dilemaskan dengan akupunktur oke tapi intinya plantar fasitis bukan CTS ya bukan CTS itu di tangan ya CTS itu di tangan ya kalau di kaki berarti bukan oke oke semoga dapat menjawab nih Pak Michael nih oke nih sekalian mungkin Pak Michael juga bertanya nih kalau misalnya untuk tusuk jarum ya itu dalam seminggu berapa lama dalam seminggu boleh ditusuk ya Pak Michael kalau misalnya secara teori itu satu kali penusukan akupunktur dia bertahan 48 sampai 72 jam efeknya gitu jadi bukan berarti jarum ditusukan ada efek begitu jarumnya dicabut efek itu akan langsung hilang gitu enggak begitu jarum dicabut itu efek itu masih tetap ada selama 48 sampai 72 jam selama 2 sampai 3 hari gitu jadi kalau untuk kasus-kasus yang biasa kasus-kasus yang standar itu penusukan akupunktur itu biasa seminggu 2 sampai 3 kali gitu yang standar ya tapi ada kasus-kasus tertentu di mana dia butuh tiap hari ya ada kasus-kasus tertentu yang mungkin seminggu cuma sekali gitu tapi itu kasus-kasus khusus tapi kalau umumnya itu seminggu itu 2 sampai 3 kali oke oke saya harap dapat menjawab ya Pak Michael ya oke sekarang kita bertanya yang seperti dokter Fred ditanyakan tadi yang jadikan bagaimana sih cara seseorang untuk mencegah supaya tidak terkena CTS nah apa aja latihan-latihan yang dapat dilakukan sendiri di rumah nah silakan dok oke mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya jadi betul latihan ini bisa dipakai untuk orang-orang yang belum atau yang belum ada CTS nya belum terkena CTS dan juga orang-orang yang sudah terkena CTS dan sedang menjalani terapi akupunktur gitu ya nah ini bisa dilihat di slide di layar ini latihan-latihannya jadi yang pertama itu adalah latihan pergelangan tangan dulu nih ya latihan pergelangan tangan dulu ya ke gambar yang di bagian atas pergelangan tangannya itu dibengkokkan dulu tuh dibengkokkan dulu ke bagian dalam gitu ya terus tahan beberapa hitungan bengkokkan lagi ke arah luar tahan beberapa hitungan nah terus diulang-ulang tuh bengkok ke dalam, bengkok keluar, bengkok ke dalam, bengkok keluar, bengkok ke dalam, bengkok keluar gitu ya nah lalu setelah bengkok ke dalam, bengkok keluar kita pergelangan tangannya digeser ke samping kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri gitu gitu ya ini juga sama beberapa hitungan ditahan, beberapa hitungan ditahan gitu nah oke nah terus latihan yang kedua itu gambar yang di bawahnya itu dibantu dengan tangan sebelahnya nih ya tadi kan nggak dibantu tuh tadi pakai tangan sendiri nggak ada bantuan dari tangan sebelahnya nah sekarang yang kedua dibantu nih pakai tangan sebelahnya jadi ditekuk ke dalam tapi ditekan sama tangan sebelahnya misalnya yang yang boleh di zoom sedikit supaya bisa lebih kelihatan nih gambarnya nah oke, silahkan dong ya, ke gambar yang atas itu ya nah itu ada namanya reach stretch gitu ya, itu dibantu pakai tangan sebelahnya jadi misalnya kita mau latihan ke pergelangan tangan yang sebelah kanan nih ditekukkan dulu ke dalam terus ditekan sama tangan yang sebelah kiri gitu ditekan kalau tadi kan nggak kan yang pertama tadi kan cuma gerakin dulu nih sebagai awal digerakin sendiri dulu nih tanpa ada tekanan dari tangan sebelahnya nah setelah itu yang kedua ini ditekan sama tangan sebelahnya nah setelah dibengkokkan ke dalam ditekan hitung dulu beberapa hitungan abis itu kebalikannya dibengkokkan keluar terus ditekan jari-jarinya biasanya muncul tuh muncul berasa tarikan tuh tarikan di pergelangan tangan kita betul gitu ya, betul ya terus diulangi lagi bengkok ke dalam ditekan terus abis itu hitung berapa hitungan abis itu dibalikan lagi terus ditekan lagi pakai tangan sebelah kiri nah itu diulang-ulang tuh begitu juga tangan yang sebelahnya tangan kiri juga begitu gitu ya ditekan pakai tangan kanan gitu gitu ya nah itu seperti itu ya itu yang kedua nah setelah itu kita bergeser ke gambar yang sebelah bawahnya itu kan tadi untuk pergelangan tangan lalu kita bergeser ke yang jari kita lihat itu ada tendon glides gitu ya, nah itu jari kita jari kita ditekuk, dibuka, ditekuk, dibuka, ditekuk, dibuka gitu ya, yang tendon glides itu jari kita tangan kanan maupun tangan kiri gitu ya nah terus ke gambar yang sebelah kanan itu ada wrist flexion exercise jadi ini dibantu pakai beban gitu ya, pakai alat pakai beban misalnya apa ya, di rumah kalau misalnya ada botol minum gitu ya botol minum diisi air dulu ditutup gitu nah itu bisa dipakai jadi beban ya pakai beban jadi dibengkokkan pergelangan tangannya diluruskan dibengkokkan, itu seperti itu jadi wrist flexion tadi itu untuk membengkokkan ke dalam sama gambar yang di bawah sebelah kiri itu dibalikin jadi ke belakang, keluar gitu wrist extension exercise jadi keluar, pakai beban tadi jadi sama seperti gambar yang di atas cuma kalau gambar di atas itu nggak pakai beban kalau yang ini pakai beban gitu kalau ditanya, dok bebannya berapa berat? itu kira-kira aja, tapi nggak perlu terlalu berat gitu, ya mungkin botol minum diisi air secukupnya asal masih kuat gitu, ya masih nggak apa-apa nah, terus gambar yang terakhir itu pakai bola tuh grip strengthening jadi penguatan genggaman kita jadi itu biasanya suka pakai bola yang lentur gitu nah itu bisa sambil digenggam, lepas, genggam, lepas, genggam, lepas nah itu latihannya jadi kalau misalnya di rumah itu juga perlu latihan seperti ini buat yang belum terkena CTS untuk menghindari atau mencegah CTS maupun yang sudah terkena CTS jadi untuk menyembuhkan sambil di akupunktur jadi di akupunktur mungkin dua kali seminggu atau tiga kali seminggu nah terus abis itu di rumah PR-nya tuh seperti ini gitu oke, oh menarik ya ini latihan kayak begini lapak tangan, genggaman, dan sebagainya ini satu hari berapa menit sih dibutuhkan? bebas kok Rizal, nggak ada patokannya kok Rizal jadi semakin sering mau tiga kali sehari satu kalinya itu mungkin 15 menit atau bahkan 20 menit itu nggak masalah jadi nggak ada patokannya mesti berapa lama, berapa kali sehari oke, nah sekarang kita bicara nih ya ada orang yang hari ini karena kerja dari rumah bener-bener dengan keyboard dengan laptop dan sebagainya nah, menurut penelitian berapa lama orang harus berhenti setelah memegang keyboard atau handphone gitu berapa lama, lalu kemudian mereka melakukan ini ibaratkan latihan eksersiasi oke, jadi sebenernya balik lagi nih kok Rizal sebenernya cara yang the best, cara yang paling baik adalah gimana caranya kita memegang keyboard, memegang gadget, HP, segala macem dengan posisi yang bener, dengan posisi yang ergonomis gitu, itu the best-nya dulu jadi, kalau pergelangannya salah, ditekuk tadi ya nah, itu juga mesti diperbaikin dulu nah, terus kalau ditanya sebenernya berapa lama sekali harus peregangan begini-begini sebenernya maksimal 2 jam kok Rizal jadi setelah 2 jam, ngetik-ngetik terus 2 jam gitu misalnya bikin skripsi, bikin tesis, bikin desertasi gitu misalnya nah, itu ngetik selama 2 jam latihan dulu, refreshing dulu peregangan dulu stretching-stretching gitu ya nah, sambil jalan-jalan, jadi yang perlu peregangan itu nggak cuma tangannya kok Rizal, mata kita itu juga perlu peregangan ya, kepala kita, otak kita itu juga perlu refreshing gitu jadi, mungkin sambil jalan-jalan ke pantry gitu ya, ke dapur gitu ya atau jalan-jalan misalnya sekalian buang air ke WC, ke toilet gitu ya sambil peregangan aja gitu, sambil ditekan-tekan gitu nah, nggak usah lama-lama, mungkin 2 menit, 3 menit, syukur-syukur kalau bisa 5 menit gitu ya, nah itu cukup oke, baik wah, ini banyak sekali hari ini yang bertanya nih dok dari Ibu Mira Sidarta dari YouTube apakah dengan akupuntur, CTS stage 2 bisa sembuh total dok? sebenarnya masih bisa sembuh total Ibu jadi, kalau pengalaman itu pengobatan, eh apa, terapi akupuntur itu bisa sekaligus menyembuhkan total gitu, jadi asal itu tadi, asal ada syaratnya ya Ibu ya selain akupuntur, nggak boleh cuma ngadalin akupuntur doang, percuma jadi, kalau cuma bisa ngadalin akupuntur doang, ya mendingan nggak usah percuma, karena hasilnya nggak akan ada gitu, jadi kalau mau akupuntur, harus dibantu dengan yang lain tadi ya, harus latihan, mungkin tadi seperti pertanyaannya Ibu Sri kalau mau dibantu kompres, kompres air hangat gitu, boleh gitu ya jadi, di rumah pun juga harus seperti itu terus pantangan-pantangannya juga jadi, pada saat lagi masa penyembuhan begitu sekurang-kurangin lah, sebisa mungkin kurang-kurangin hal-hal yang tadi mencetuskan CTS tadi misalnya, apa, Ibu rumah tangga misalnya meres-meres ya, jangan meres-meres dulu sebisa mungkin atau dikurangin se-minimal mungkin lah, kalau emang nggak bisa atau misalnya lagi, apa, misalnya ngetik-ngetik gitu dikurang-kurangin lah, ngetik-ngetiknya dulu gitu, kalau memang nggak bisa dihindari sama sekali jadi, PR-PR itu yang harus dilakukan juga jadi, akupuntur nggak bisa berdiri sendirian nah, kalau PR-nya dilakukan, plus akupuntur juga dilakukan rutin gitu, ya rajin gitu, nggak bolong-bolong gitu datang, kadang hilang, kadang datang, kadang hilang kalau rutin gitu, rajin gitu, ya 100% bisa sembuh oke, jadi memang harus diimbangi dengan latihan-latian dan cara yang baik ya, cara yang benar betul ya, kalau misalnya kesetrum itu adalah apa ya, kalau misalnya nanti istilah tradisionalnya itu teci itu sebenarnya jadi, itu bukan hal yang jelek nih Pak Michael jadi, kalau misalnya pada saat ditusukan, muncul sensasi kesemutan ada nanti orang yang berbeda, muncul sensasi berat, sensasi kesetrum listrik gitu ya sensasi pegel atau sensasi ngilu-ngilu gitu, nah itu adalah sensasi yang dirasakan pada saat teci, istilahnya teci gitu, itu memang ada penusukan di titik akupunktur itu kadang-kadang suka menimbulkan sensasi teci itu gitu jadi, itu bukan suatu hal yang berbahaya, bukan suatu hal yang salah, bukan itu suatu hal yang sebenarnya nggak masalah, oke-oke aja begitu jadi, kalau memang nggak mau muncul rasa sensasi seperti itu, mungkin penjarumannya dibuat dangkal nah, tapi kalau penjarumannya dibuat dangkal, otomatis efeknya pun juga akan berkurang gitu, nah tapi jangan khawatir Pak Michael, nggak selalu kok muncul sensasi teci itu nggak selalu kadang-kadang muncul, kadang-kadang nggak bahkan di orang yang sama, bahkan titiknya sama sekalipun, kadang muncul, kadang tidak tergantung si titik akupunktur itu lagi sifatnya reaktif atau tidak itu tiap orang, tiap waktu, tiap hari itu bisa berbeda-beda gitu oke ko Rizal putus lagi kayaknya Oh, putus-putus, Coriza. Dok, ada yang menanya lagi, dok, dari YouTube. Tunggu Pak Rizal. Ini ada Bu Jovita Utami. Nah, latihan yang tadi dokter sampaikan, apakah bisa untuk trigger finger? Ya, baik. Bu Jovita dari YouTube ya. Itu tadi latihan untuk CTS itu, Ibu Jovita. Jadi kalau misalnya untuk trigger finger, gerakannya ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau trigger finger, dia kan masalahnya bukan pada pergelangan tangan ya, Ibu Jovita ya. Jadi gerakan-gerakan yang tadi itu, yang untuk pergelangan tangan itu nggak usah. Karena pada trigger finger, itu masalahnya bukan di pergelangan tangan. Masalahnya di terowongan, di tendon, yang di pangkalnya jari tangan. Masih di telapak tangan, tapi di pangkalnya jari tangan kita. Nah, jadi gerakan-gerakan yang tadi untuk menggenggam. Terus abis itu ditarik ke belakang. Tarik ke belakangnya, tapi nggak usah pergelangan tangan. Tarik ke belakangnya itu si jarinya saja. Nah, jadi untuk trigger finger, latihannya itu agak sedikit berbeda. Kalau misalnya tadi, seperti di gambar tadi itu, itu untuk carpal tunnel syndrome, untuk CTS. Jadi banyak sekali yang melibatkan pergelangan tangan. Tapi kalau untuk trigger finger, itu yang dilatih adalah si jari-jarinya saja. Terutama tendon di telapak tangan, di bagian pangkal jari-jari. Ini trigger finger juga mungkin banyak nih, Ko Rizal ya. Ko Rizal udah tersambung lagi. Jadi mungkin suatu saat perlu dibahas juga nih, Freddy's Journal, untuk trigger finger nih, Ko Rizal. Oke, baik. Ya, baik. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran? Oke, baik. Ya, tadi sudah dijawab ya, ternyata dari pertanyaan Ibu Dian Utami ya, tentang latihan tadi ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita lihat dulu ada acara apa Pils besok. Silahkan Yolan. Halo, teman-teman Pratifian. Kita berjumpa lagi dalam acara Mindful Parenting. Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang bapak yang punya enam orang anak. Biasanya dua orang anak aja orang udah bingung bagaimana memperlakukan yang satu dengan yang lain. Tapi ini dengan enam orang anak dengan sifat dan tingkah yang berbeda-beda. Bagaimana sih kita menyikapinya? Yuk, ngobrol dengan praktisi parenting. Bagaimana seorang Mas Doni menyiasati komunikasi dengan enam orang anaknya. Jangan lupa ya, kami tunggu di hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Terima kasih. Ya, besok acara Pils ada seperti biasa Mindful Parenting bersama Doni The Kaiser ya. Yang sangat pasti Anda kenal sebagai penyiar TV dimanapun. Kadang ada dari dulu di TV One, di SCTI Pernah dan di mana-mana ya. Besok kita akan dengar pengalaman dari Doni dengan enam orang anak. Ya, sekarang. Sebelum mengakhiri, nanti setelah Dr. Freddy memberikan closing statement, akan diumumkan siapa pemenang dari free gift. Dan acara kita apa untuk minggu depan. Silakan, Dr. Freddy. Ya, baik. Jadi, untuk acara minggu depan, karena selama ini kan kita udah bahas tentang akupunktur untuk penyakit, 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 penyakit. Begitu ya, kok Rizal ya. Jadi, untuk memberikan variasi dan juga permintaannya banyak nih. Dok, kapan sih bahas tentang esetika, bahas tentang kecantikan? Jadi, minggu depan kita akan membahas dulu nih. Kita selingi dengan akupunktur untuk esetika. Lebih khususnya, topiknya, sesuai juga permintaan-permintaan, akupunktur untuk pembesaran payudara. Wow. Oke. Luar biasa nih. Kalau salah nosok, bisa-bisa laki punya payudara ini. Oke, baik. Sangat menarik. Dan telah ditemukan hasilnya ya, bahwa pemenang dari free gift siang hari ini adalah Bapak Michael. Selamat tuh, Pak Michael. Anda dapat datang untuk satu kali akupunktur bersama Dr. Freddy. Nah, pertanyaannya. Di mana nih Dr. Freddy Praktek? Nah, boleh Yolan ditampilkan? Nah, mungkin boleh. Dr. Freddy Praktek di Jalan Kelapa Kopioraya, Blok W1, nomor 11, Kelapa Gading. Dan ini boleh di-screenshot ya. Nomor teleponnya, nomor telepon Praktek, dan nomor HP-nya. Langsung terhubung dengan Dr. Freddy sendiri. Dan Anda follow Instagram-nya. Dan Dr. Freddy juga bukan sekedar praktek akupunktur, tapi juga praktek untuk dokter umum ya, sebagai dokter umum. Mungkin dapat dikasih lihat, Yolan, yang ini. Nah, ini dia pelayanannya. Jadi ada konsultasi juga penyakit umum, medika check-up ya, selain akupunktur. Dapat juga vaksinasi dan imunisasi, pemeriksaan dutawana, home visit, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, dan telemedicine. Dan akupunktur sendiri, selain untuk penyakit, juga untuk estetika, seperti yang kita bahas nanti minggu depan, dan kewanitaan serta program hamil. Wah, luar biasa. Sangat lengkap. Jadi silakan bagi peratifian yang ingin datang berkunjung ke Dr. Freddy untuk menikmati layanan dari penyakit umum, bahkan akupunktur sendiri, silakan datang dan hubungi Dr. Freddy di Kelapa Gading, di Jalan Kelapa Kopiora, nama blok W1, nomor 11, Kelapa Gading. Silakan berkunjung dan melihat bagaimana Dr. Freddy sendiri melayani Anda. Oke. Mungkin itu saja dari saya untuk pengumuman hari ini. Dan kembali lagi, Freddy, terima kasih untuk kehadiran siang. Hari ini ya, untuk bicara tentang CTS, dan untuk para perempuan yang hadir di Zoom maupun di YouTube channel, yang sudah juga memberikan pertanyaan, saya mengucapkan juga terima kasih. Oke. Dan saya berharap kita dapat ketemu lagi dalam acara yang berbeda, eh, dalam acara yang sama dengan topik yang berbeda. Saya, Stefanus Risal. Dan saya, Freddy Julianto. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.